Penjualan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen menurun setelah harganya naik pertanggal 10 Juli tahun 2022 lalu, seperti yang dialami agen LPG PT Gas Elpindo Jaya, Jalan Ciliwung, Kota Blitar. Penjualan LPG 5,5 kg dan 12 kg di PT Gas Elpindo Jaya turun 10% setelah harga naik. Sejak harga naik, penjualan LPG non-subsidi turun sekitar 10%. Biasanya, kami bisa menjual 300 tabung per hari, kata manajer area PT Gas Elpindo Jaya, Rahadian Eka Prianto. Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, Rahadian mengatakan harga LPG non-subsidi naik 2.000 rupiah per kilogram per tanggal 10 Juli tahun 2022. Sekarang harga LPG 12 kg 213.000 rupiah, sedang harga LPG 5,5 kg 100.000 rupiah. Sebelumnya, harga LPG 12 kg 188.700 dan harga LPG 5,5 kg 88.000 rupiah, ujarnya. Dikatakannya, sejak Desember tahun 2021 sampai Juli tahun 2022 sudah 4 kali terjadi kenaikan harga LPG non-subsidi. Awalnya, harga LPG 12 kg hanya 139.000 rupiah, sedang harga LPG 5,5 kg hanya 65.000 rupiah. Sekarang harga LPG 12 kg sudah 213.000 rupiah dan LPG 5,5 kg sudah 100.000 rupiah, katanya. Tapi, menurutnya, meski harga LPG non-subsidi naik, penjualan LPG subsidi 3 kg di tempatnya masih normal. Perkiraan akan banyak masyarakat beralih ke LPG 3 kg. Tapi, sementara ini, penjualan LPG 3 kg masih normal, katanya. Setelah harga naik ini, itu pangkalan kami, permintaan kami pasti menurun. Ya, permintaan menurun sekitar 5-10 persen lah penurunannya berhari. Kalau untuk pasokan dari Petamina, tidak ada masalah. Kita tetap bisa men-supply berapapun mintanya. Khususnya yang non-subsidi ini, kita bisa men-supply. Nah, itu tuh non-subsidi ya? Non-subsidi. Nah, apakah banyak masyarakat yang mungkin beralih ke-Batilo, Pak? Kita belum sampai survei dari sana ya. Mungkin ada beberapa yang nanti yang beralih, pasti ada itu. Tapi permintaannya? Permintaan hingga saat ini yang saya amati, permintaan masih normal. Untuk yang non-subsidi ini. Ya, Pak. Kalau untuk yang LPG non-subsidi, itu perharinya bisa berapa tabung? Terus sekarang tinggal berapa penurunannya itu? Untuk dulu itu sekitar berisal 300-400 tabung. Saat ini berkurang sampai 10 persen itu lagi. Berkurang 10 persen ya? Berkurang 10 persen. Naiknya berapa rupiah, Pak, per kilo-nya ini? Kenaikan Rp2.000 per kilo. Rp2.000 per kilo ya. Kalau untuk LPG 3 kilo, pasokannya per hari berapa? Pasokan 3 kilo per hari dari Pertamina itu tetap, Pak. Tidak ada permasalahan. Berapa? Macam-macam. Kita beda-beda lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.